PT PLN, Persero, siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, berkapasitas 50 MW, MW. Peletakan batu pertama atau groundbreaking PLTS pionir pembangkit energi baru terbarukan, EBT, ini dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo pada Kamis, 2 November 2023. Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan PLTS ini menunjukkan keseriusan pemerintah melalui PLN dalam menyiapkan sistem kelistrikan yang andal dan berbasis pada energi ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik di IKN, Nusantara. Hal ini selaras dengan pembangunan IKN sebagai forest city yang hijau dan ramah lingkungan. Presiden menjelaskan, PLTS ini akan mereduksi emisi sampai dengan 104 ribu ton CO2 pertahunnya. PLTS ini mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 GWh per tahun, maka terjawab sudah bagaimana kecukupan kebutuhan listrik di IKN dipenuhi. Jokowi juga meminta agar jalur kelistrikan di IKN harus tertanam di bawah tanah untuk memastikan estetika tetap terjaga. Direktur utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan komitmen PLN dalam menyiapkan sistem kelistrikan yang andal berbasis pasokan ramah lingkungan untuk IKN Nusantara. Darmawan melanjutkan, PLTS ini dibangun melalui subholding PLN Nusantara Power, NP, bekerja sama dengan perusahaan energi asal Singapura, Sembord Utility SPT. LTD, PLTS yang berada di Sepaku, Penajam Pasar Utara, ini ditargetkan rampung dan beroperasi pada Mei 2024. Lebih lanjut PLN akan membangun Renewable Energy Zone sebagai pusat riset, pusat bisnis, pusat pendidikan dan inovasi energi baru terbarukan. Di mana PLN akan melakukan kolaborasi dengan seluruh mitra terbaik yang tergabung dalam sebuah ekosistem besar. Tak hanya itu, untuk menopang kebutuhan listrik hijau di IKN Nusantara, nantinya PLN juga akan memetakan dan memanfaatkan potensi hidro yang ada di sekitar IKN untuk pembangkit listrik tenaga air, PLTA, dengan kapasitas sampai dengan 1000 MW. Dengan begitu, sistem kelistrikan IKN Nusantara 100% akan berbasis pada Energi Baru Terbarukan, EBT, yang juga sesuai dengan komitmen PLN mencapai Net Zero Emissions, NZT, pada tahun 2060. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, antara PLN dengan Otorita Ibu Kota Negara terkait dengan pengembangan Green National Capacity City melalui pembangunan ekosistem ketenaga listrikan terintegrasi untuk Ibu Kota Negara.